Intro Rencana tes wawancara tahap kedua bagi peserta perekrutan BANPOLPP dan penunjang Damkarusat PolPP Kabupaten Trenggalek belum bisa ditentukan kapan waktu pelaksanaannya. Pasalnya proses wawancara tersebut masih harus menunggu SK Bupati yang sampai saat ini belum juga jadi. Tes wawancara pada tahap kedua ini rencananya tidak hanya dilakukan SatpolPP saja namun akan melibatkan Badan Kebegawaian Daerah atau BKD dan Inspektorat Kabupaten Trenggalek sehingga untuk bisa melakukan hal tersebut harus ada payung hukum berupa SK Bupati. Kepala SatpolPP Kabupaten Trenggalek ulang setia dimenerangkan untuk melakukan tes wawancara yang kedua ini pihak sedang menunggu selesainya proses pembuatan SK Bupati sebagai dasar hukum bagi tim yang akan melakukan tes wawancara. Nah tahapannya sekarang sedang proses pembuatan SK Bupati yang memberikan dasar hukum bagi tim yang terdiri dari BKD, Inspektorat, dan PolPP untuk melakukan wawancara terhadap para peserta itu. Nah ini semarin siang sudah dilaporkan di AS3 sehingga tim itu terus tadi pagi kami urus ke bagian hukum katanya mereka akan menghadapi Bupati untuk clear-nya persoalan ini. Mengingat akhir tahun tinggal beberapa hari lagi KasatpolPP Kabupaten Trenggalek juga berharap agar proses pembuatan SK Bupati ini bisa segera selesai dan dengan demikian proses tes wawancara bisa segera dilakukan serta hasilnya bisa segera diumumkan.